Halo apa kabar pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Salsa Claudia. Rekreasi sambil berolah raga renang, di kolam renang berstandar nasional, kolam renang UNESA. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Di UNESA Lidahwetan, tepatnya asrama putri UNESA, terdapat sebuah kantin yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa. Menjual berbagai menu yang lezat, harga makanan di kantin ini terbilang cukup terjangkau. Penasaran seperti apa kantinnya? Berikut liputannya untuk Anda. Halo kecepal, tahu nggak sih di UNESA itu ada asrama putri yang terkenal banget loh kantinnya. Nah sekarang kita mau mengunjungi kantin asrama itu. Yuk ikutin kita! Detail lokasi kantin ini berada di lantai 1 asrama putri gedung A. Kantin ini bukan hanya diperuntukkan bagi penghuni asrama putri, melainkan buat kalangan umum. Di sini ada banyak menu yang bervariasi, mulai dari makanan ringan seperti ketang goreng dan aneka macam sosis. Maupun makanan berat seperti mie ayam, soto, bakso, serta aneka geprek dan pecel yang jadi favorit mahasiswa UNESA. Oke aku mau tanya nih, makanan yang paling rekomendasi di sini itu apa sih kak? Kalau menurutku sih dari baksonya ya kak, dari tekstu dagingnya juga enak, terus dari gorengannya juga kan isinya banyak. Bisa nambah menguah, atau request tambah mie, bakso, atau apa-apa juga bisa. Tapi menurutku enak dicampur sama mie ayam sih. Untuk harganya lumayan sih kak untuk harga pelajar. Jadi bisa menyesuaikan dengan uang satu juga. Bakso Pak Min menjadi salah satu menu favorit mahasiswa UNESA yang berkunjung ke kantin asrama ini. Dengan harga yang relatif murah, bakso Pak Min menawarkan beberapa menu, yaitu mie ayam, soto, dan bakso itu sendiri. Dengan suasana yang nyaman, membuat mahasiswa menghabiskan waktunya di warung Pak Min. Karena murah kayak di sini, murah buat kantong anak-anak mahasiswa. Anak-anak biasanya suka tuh bakso, sama juga keringan itu. Kayak tahu, sumai, tapi nggak pakai kuam. Kalau saya suka sih bakso ya, soalnya saya suka sih bakso. Fasilitas tempat duduk dan meja yang nyaman, wifi yang bisa diakses seluruh pengunjung secara gratis, menjadikan kantin ini destinasi favorit mahasiswa untuk bersosialisasi. Seperti mengerjakan tugas, diskusi, maupun hanya sekedar nongkrong. Oke kecil yupal, gimana nih? Penasaran kawan pastinya? Yuk langsung aja datang ke sini! Dari Surabaya, Siti Makvira melaporkan untuk Citizen Journalism. Selain kantin asrama putri di UNESA Lidah Wetan, di kampus UNESA Ketintang juga terdapat layanan salon kecantikan yang dikelola oleh mahasiswa Prodita Tarias UNESA. Dengan harga yang bersahabat bagi kantong mahasiswa, salon ini menawarkan berbagai perawatan kecantikan seperti facial, haircare, bodycare, dan paket make-up. Kece People, hari ini kita hadir dari kampus UNESA 1, tepatnya di Glownesa, layanan kecantikan Prodita Tarias UNESA. Penasaran gimana keseruannya? Yuk ikuti terus keseruan kita! Layanan kecantikan UNESA, Glownesa, dengan 13 layanan kecantikan yang ditawarkannya, memberi harga yang bersahabat dengan kantong mahasiswa. Glownesa menawarkan layanan kecantikan mulai dari paket make-up, haircare, basic spa, dan basic facial. Untuk paket make-up, terdiri dari make-up graduation and party, engagement make-up, dan akad make-up. Untuk haircare, terdiri dari cream bud, hair mask, cutting, hair wash, hair styling, dan hairdo. Untuk basic spa, terdiri dari body scrub and body massage, sedangkan untuk basic facial, terdiri dari manual facial. Menariknya, layanan Glownesa ini terbuka untuk umum, dan tidak ada batasan untuk mahasiswa UNESA saja. Sehingga bagi pelanggan yang ingin mencoba layanan kecantikan ini, bisa langsung datang ke Glownesa, tepatnya di gedung laboratori A9-1 Fakultas Teknik UNESA. Kakaknya tadi di Glownesa, di paket apa? Paket Pretty Package. Pelayanannya bagus, kakak-kakaknya ramah semua, terus juga treatment-nya menyenangkan, kelimpatnya juga, terasa juga. Menurut saya, kemarin saya lihatnya Glownesa itu di TikTok ya. Saya tahunya, terus saya lihat juga price list-nya juga menurut saya affordable buat kantongnya, sangat ramah. Terus, coba ke sini ternyata benar. Menurut saya worth it sangat sih. Soalnya, dari harga yang segitu, kita sudah dapat berbagai banyak treatment juga di sini. Layanan kecantikan ini buka dan beroperasi mulai hari Senin hingga hari Jumat, dari pukul 8 hingga 3 sore. Kebetulan, saya sendiri kan mahasiswa semester 3 ya, dan saya di sini jadi beautician itu karena ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, jadi di mata kuliah ini kita dibagi kelompok untuk membuka salon. Jadi, kayak kita belajar berwirausaha seperti itu. Untuk beberapa minggu ini ya, yang selama saya membuka salon itu sehari bisa 15-20 klien. Di Glonesa ini menjadi wadah untuk mengembangkan skill mahasiswa, serta sebagai jembatan untuk mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatkan di bangku perkuliahan. Sehingga harapannya, supaya dapat dikembangkan menjadi sebuah bisnis profesional yang selalu memberi pelayanan optimal dan menjaga kualitas produk yang digunakan. Nah, itulah tadi gambaran layanan kecantikan di Glonesa. Gimana menurut kalian? Tertarik untuk mempercantik diri di Glonesa? Dari Surabaya, Jessica Fernanda untuk Citizen Journalism melaporkan. Mengisi libur akhir pekan Anda, di Universitas Negeri Surabaya terdapat kolam renang umum berstandar nasional. Menjadi spot renang favorit di kalangan mahasiswa dan warga sekitar UNESA Lidah Wetan, akses masuk kolam renang ini terbilang mudah dan cukup terjangkau. Cocok bagi kece people untuk berlibur bersama pasangan, teman, atau keluarga. Memiliki akses lokasi yang strategis? Kolam renang UNESA ramai. Didatangi pengunjung baik dari mahasiswa maupun warga sekitar UNESA Lidah Wetan. Dengan tiga jenis ukuran kolam, yakni kolam besar dan luas dengan kedalaman 1,2 hingga 3 meter untuk orang dewasa yang sudah bisa berenang, kolam berukuran sedang, dan kolam khusus untuk anak-anak. Kolam renang UNESA cocok dijadikan sebagai tempat rekreasi wisata air, baik sendirian, bersama teman maupun keluarga. Selain rekreasi wisata air, kolam renang UNESA juga menjadi spot berlatih para atlet renang dari berbagai kalangan. Siswa SD hingga SMA pun biasa melakukan latihan ekstra kulikuler renang maupun mata pelajaran olahraga renang. Kolam renang berstandar nasional ini terawat dengan baik. Air kolam yang jernih dan sejuk membuat siapapun akan merasa nyaman untuk berenang di sini. Kolam renang UNESA buka setiap selasa hingga minggu, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Pembersihan kolam dilakukan setiap hari Senin. Ruang ganti, kantin, hingga musola juga terawat dengan baik. Membuat pengunjung nyaman dan betah untuk berlama-lama di kolam renang UNESA. Pengunjung dapat membeli tiket masuk di loket pintu utama. Untuk pengunjung umum, tiket dijual Rp20.000 untuk hari biasa dan Rp25.000 untuk weekend atau hari libur. Sedangkan bagi sifitas akademika UNESA, ada harga khusus yakni Rp10.000 jika menunjukkan kartu identitas berupa KTM ataupun kartu pegawai. Bagaimana KC People? Tertarik untuk mengunjungi? Jangan lupa ajak teman atau kerabat kalian untuk menikmati weekend seru bersama di kolam renang UNESA. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv at unesa.ac.id Dan untuk memutakirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Salsa Claudia, tetap sehat dan sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!